Pembayaran ganti untung lahan bandara terhadap masyarakat terdampak di kecamatan Temon, Klon, Progo hanya tinggal 5 persen. Sebanyak 300 miliar belum terrealisasi ke warga. Ditargetkan, akhir Oktober seluruh pembayaran ganti untung lahan kepada warga selesai sepenuhnya. Target penyelesaian pembayaran ganti untung lahan bandara hanya tinggal hitungan hari. PT Angka Sapura menargetkan pembayaran seluruh ganti untung kepada warga selesai di akhir bulan Oktober. Sedikitnya, 52 persen warga terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport telah menerima pembayaran ganti untung. Masih ada sekitar 5 persen warga yang belum mengurus ganti untung. Setelah menyelesaikan semua pembayaran dengan warga, Angka Sapura akan menyelesaikan pembayaran ke pihak Puro Pakualam. 40 persen dari lahan terdampak bandara merupakan milik Puro Pakualam. Total dana yang dikelontarkan pemerintah terhadap ganti untung lahan bandara mencapai 4,1 triliun rupiah. Jadi ada kurang lebih 300 miliar yang belum terrealisasi, itu karena kemarin itu pertama memang ada orang yang belum datang, kemudian ada berkas yang belum siap, penundaan, dan itu sesuai dengan targetnya BPN, akan diselesaikan cuma pada akhir Oktober ini. Setelah akhir Oktober ini selesai, maka nanti ada serat terima hasil, kita lanjutkan dengan groundbreaking. Untuk menjaga aset lahan yang sudah dibeli, PT Angka Sapura I memasang pelang tanda bukti kepemilikan lahan. Sedikitnya 10 pelang di lima desa telah terpasang seminggu terakhir. Kalau memang sudah bayar, tentunya itu bukan milik kita lagi kan, tentunya saya harapan nanti akan keluar dengan sendiri pada waktunya. Jadi stiker itu sebenarnya hanya bukti bahwa menandakan bahwa kita memang benar itu sudah ada pelepasan hak dan itu sebagai aset negara yang harus kita jaga. Sebenarnya tanpa stiker atau tidak stiker itu sebenarnya kita, seperti saya bilang sebagai masyarakat agamis, kita sudah tahu hak dan kewajiban kita. Pihak Angka Sapura I memberikan waktu maksimal satu bulan bagi warga sejak menerima uang ganti untung. Setelah dilakukannya pembayaran hingga akhir Oktober, rencananya bulan November akan dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Prasetyawati melaporkan untuk NET. Rabu siang, Angka Sapura I lakukan pendataan wilayah bandara melalui udara menggunakan drone. Pendataan melalui udara dilakukan sebagai dokumentasi perbandingan wilayah sebelum didirikannya bandara baru di Kulonprogo, Yogyakarta, sehingga menjadi bukti sejarah di masa mendatang. Sejumlah tim pilot drone bersama anggota PT Angka Sapura I, Rabu siang menerbangkan kamera drone di atas langit kejamatan Temon, Kulonprogo.